Intro Satreskrim, Porres Jumbrano membekuk 8 pelaku tindak pidana selama pelaksanaan operasi Sikat Agung 2023 Para pelaku sebelumnya teridentifikasi melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kenaraan bermotor Sejumlah barang bukti dan puluhan unit sepeda motor juga berhasil diamankan Bahkan, pengejaran terhadap pelaku tindak pidana dilakukan hingga ke Pulau Jawa Kapolres Jumbrana AKBP IDW Gede Juliana didampingi Kasat Reskrim, AKP Andro Yuan Eli mengatakan Operasi Sikat Agung 2023 dimulai 24 Februari sampai 10 Maret 2023 Dalam pelaksanaannya, selain berhasil mengungkap 2 kasus yang menjadi target operasi Juga berhasil mengungkap 13 kasus non-target operasi atau diluar dari target operasi yang sudah ditetapkan Dari 8 tersangka, 4 tersangka sudah ditahan dan 4 tersangka lainnya masih di bawah umur Pulau Jumbrana sudah memenuhi target tersebut 100% dari 15 kasus yang berhasil diungkap 9 kasus diungkap saat operasi Sikat Agung 2023 berjalan Kasus terbesar yang diungkap adalah dengan barang bukti 28 unit sepeda motor Barang bukti tersebut diserahkan ke masing-masing pulau sesuai TKP Disampaikan AKBP IDW Gede Juliana 28 barang bukti sepeda motor itu Kasusnya terjadi di 8 kabupaten di Bali Pihaknya juga masih melakukan pengembangan Karena ada 4 sepeda motor yang belum diketahui identitasnya Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!